Terima kasih telah menonton Maafkan Dika Loli Tadi Dika di rumah masih membantu mama Untuk merapikan mainan Dika yang sangat banyak Maafkan Dika ya Loli Ayo-ayo sekarang kita pergi bermain sama-sama Maafkan Dika Shalom anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Ini luar biasa Semangat untuk belajar firman Tuhan Nah tadi Loli kenapa ya marah-marah? Loli tidak sabar Menimbul Dika yang masih membantu mamanya Boleh gak kita marah-marah karena gak sabar? Tidak bu Tidak boleh Hari ini kita mau belajar dari Bapak Nuh Bapak Nuh sabar menunggu waktu Tuhan Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama Mari kita berdoa Lipat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami Sukacita dan semangat untuk belajar Sekarang kami akan belajar firman Tuhan Tuhan tolong kami Agar kami dapat fokus dan belajar dengan baik Tolong kami Agar kami menjadi anak yang melakukan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah anak-anak Kita belajar dengan tema Ketaatan membawa kebahagiaan Kita sudah belajar tentang Bapak Nuh dan keluarganya Yang mau taat kepada Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ayo kita mau memuji Tuhan bersama-sama Jalan serta Yesus Semuanya berdiri Kita mau memuji Tuhan dengan semangat Jalan serta Yesus 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 Semuanya Sekali lagi Jalan sama Yesus, jalan semangat setiap hari Jalan sama Yesus, jalan sama Yesus semangat Jalan dalam suha, jalan dalam duha, jalan semangat setiap hari Jalan sama Yesus, jalan sama Yesus semangat Seperti lagu ini, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan Mau untuk menaati perintah Tuhan Nah anak-anak, kita mau belajar dari Bapak Nuh Yang sabar menantikan waktu Tuhan Tuhan menyelamatkan keluarga Bapak Nuh dengan cara apa? Tuhan menyelamatkan keluarga Bapak Nuh untuk membuat bah Bah terang, membuat kapal yang besar Dan Tuhan menurunkan hujan yang lebat selama 40 hari 40 malam Keluarga Bapak Nuh yang taat kepada Tuhan selamat Karena menaati perintah Tuhan Mereka tinggal di dalam bah terang Dan setelah hujannya sudah rendah Bapak Nuh dan keluarganya belum bisa keluar Lalu apa yang dilakukan Bapak Nuh dan keluarganya di dalam bah terang? Apakah Bapak Nuh dan keluarganya marah-marah menunggu Karena mereka belum bisa keluar dari bah terang? Tentu tidak Tentu tidak Lalu apa yang dilakukan Bapak Nuh dan keluarganya? Keluarga Nuh tinggal di dalam bah terang sudah cukup lama Hari berganti hari, minggu berganti minggu Air bah belum juga surut Terima kasih telah menonton Porque saya ada surprise untuk Anda The rain has stopped What? That's wonderful This is too good to be true But when do we get off? Well, I think if all goes well, the ground should start to peak through in about another, oh, six months or so. Pada suatu hari, Allah membuat angin berhembus melalui bumi, sehingga air itu pelan-pelan surut. Tetapi masih belum juga terlihat daratan atau pepohonan. Bapak Nuh maupun anak-anaknya tidak marah-marah atau mengomel kepada Allah, melainkan menunggu waktu Allah untuk dapat keluar dari Bahtera itu. Sebab Bapak Nuh tahu pasti nanti Allah akan menurunkan air yang banyak itu. Tiba-tiba, apa yang terjadi dengan kapal Bahtera Nuh? Akhirnya Bahtera itu kandas dan berhenti tidak jalan lagi karena menabrak pegunungan Ararat. Setelah berhenti, mereka tidak bisa keluar karena airnya masih banyak. Dan Bapak Nuh belum melihat ada daratan. Lalu Bapak Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk pergi terbang keluar, supaya burung itu dapat melihat di tempat lain apakah sudah ada daratan atau belum. Ternyata burung gagak itu kembali ke Bahtera Nuh karena tidak ditemukan tempat untuk bertengger bagi burung gagak. Bapak Nuh tetap sabar menantikan untuk tidak keluar dari Bahtera. Lalu Bapak Nuh menunggu satu minggu untuk mengetahui apakah jauh di sana sudah ada daratan. Maka ia melepaskan burung darat terbang jauh. Tetapi burung tersebut kembali ke Bahtera Nuh. Tetapi Bapak Nuh tidak putus asa. Minggu depannya ia coba lagi untuk melepaskan burung darat itu. Ternyata burung itu membawa daun zaitun. Senang dan gembira Bapak Nuh dan keluarganya karena ternyata jauh di sana sudah ada pohon yang tumbuh dan pasti sudah ada daratannya. Setelah sekian lama Bapak Nuh menunggu, seminggu kemudian ia melepaskan seekor burung darat lagi. Saat burung darat itu dilepaskan, ternyata burung itu tidak kembali. Berarti burung itu sudah mendapat tempat tinggal di sana. Maka suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Bapak Nuh agar Bapak Nuh membawa keluar keluarganya dan seluruh binatang yang ada di dalam Bahtera. Ternyata burung itu tidak kembali. Ternyata burung itu tidak kembali. Bapak Nuh dan keluarganya. Nah, kita juga harus belajar seperti Bapak Nuh yang sabar. Saat kalian menginginkan sesuatu, misalnya ingin dibelikan mainan sama Bapak Nuh dengan Papa atau Mama. Boleh tidak marah-marah? Hih Mama, aku mau cepat-cepat dapat mainannya. Aku mau cepat-cepat pakai mainannya. Boleh marah-marah seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak merebut mainannya atau randak sabar. Boleh merebut mainan teman atau kakak atau adik? Tentu tidak. Tentu tidak boleh. Sabar menunggu giliran. Saat bermain bersama, sabar untuk bergantian mainan dengan teman, dengan kakak, atau dengan adik. Lalu saat belajar, karena pelajarannya susah, boleh gak marah-marah? Aku gak mau belajar lagi, susah. Aku gak mau belajar lagi. Aku mau nonton TV, aku mau cepat-cepat nonton TV. Boleh marah-marah tidak sabar seperti itu? Tidak boleh, kita mau belajar untuk menjadi anak yang sabar. Seperti bapakmu dan keluarganya yang sabar menunggu waktu Tuhan. Dan Tuhan yang menyelamatkan keluarga bapakmu. Ayo siapa yang mau menjadi anak yang sabar? Hebat, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyi, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan harus sabar. Sabar, sabar, sabar itu baik Sabar, sabar, sabar itu baik Sabar, sabar, sabar itu baik Anak Tuhan harus sabar Nah tugas kalian hari ini Mengumpulkan video penyanyikan Anak Tuhan harus sabar Ayo kita nyanyikan sekali lagi Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan harus sabar Sabar, sabar, sabar itu baik Sabar, sabar, sabar itu baik Sabar, sabar, sabar itu baik Anak Tuhan harus sabar Hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sabar Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalanya bersama-sama Masmur pasal 5 ayat 13a Menang lagi Masmur pasal 5 ayat 13a Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan Masmur pasal 5 ayat 13a Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan Nah kita mau belajar untuk taat pada Tuhan Ketaatan membawa kebahagiaan Dan bila sekarang kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sabar Mari kita berdoa Lipat tangan, tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan Kami belajar dari Bapakmu yang sabar untuk menunggu waktu Tuhan Tolong kami agar kami menjadi anak Tuhan yang sabar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Jadi kami kalian sudah menjadi pendengar yang baik Dan ayo bersama-sama belajar sabar Tuhan Yesus memberkati